Halo Halo, hari ini gue bersama Oh, betul Gak usah, karena ini gak ada editnya Oh gitu Jadi hari ini saya buat namanya itu OST ya, obrolan sok tau Jadi obrolan no edit Exquisite language loud Jadi boleh Kenapa gue buat ini? Karena gue, apa ya misalnya ya Demen, lagi demen banget sama podcast Cuman sealat tidak ada Dan kalo mau bikin podcast itu Biasanya harus bersama artis-artis Dan selebriti, saya tidak ada Aku artis loh, artis tiktok loh Nanti kamu kasih tau juga Ini sebenernya juga salah satu alasan Kenapa gue mau ketemu Olvin ngobrol ya Karena dia ada buat tiktok Betul Dan gue ya follow Olvin Ateha Olvin Ateha, ntar dimasukin kok Kedalam kolom description Jadi kalian juga follow Cici yang cantik ini ya Hari ini gue pengen ngobrolin Soal kekaguman gue Terhadap Olvin ya Karena niche Koko kan musik Kalo gitu Ngobrolin soal musik, Olvin punya suara bagus banget Itu jadi salah satu alasan Kenapa gue pengen ngobrol-ngobrol Karena ngobrol-ngobrol Dan kita ngobrol kan Taman bermain anak-anak cuy Kita sedang ada di Kokoho ya Iya dan baik banget Disini kan kita bilang kan Kalo dibawah itu kan agak berisik Kita ada di lantai 2 Iya karena banyak orang makan gitu kan Dan memang suara musiknya juga lumayan genceng Jadi kita bilang sama masnya Boleh gak kalau kita pinjem lantai 2 nya Karena lantai 2 nya itu ditutup gitu ya tadi ya Sebenernya gak ditutup Karena gak gitu banyak pelanggan Nah terus pas kita bilang gitu Eh boleh dong Baik banget Kokoho di Green Lake Itu kalo buat main anak-anak Itu kan seneng orang buahnya ngobrol Keren sih Nah Jadi gimana? Background nya kamu bisa suka musik itu Katanya kalo gak salah waktu dulu masih kecil Disuruh nyanyi sama kake Iya Itu Jadi aku kan dulu itu kan ya Termasuknya Gimana ya Pemalu gitu Itu baru berapa ya? Karena sekarang juga sih sebenernya Waktu nyanyi itu berapa ya? Berapa ya? 4 tahun Ya ada sih Pokoknya aku dari kecil tuh Dicekokinnya sama lagu Lagunya Tenda Biru Lagu lama ya? Iya Karena Karya kamu suka ya? Tenda Biru Jadi itu setiap karoke Tenda Biru Tenda Biru Tenda Biru Tenda Biru gitu kan Itu salah satu fakta yang ketahuan ya Kamu dulu pernah hampir ikut audisi ya? Iya aku pernah ikut di Nation Idol Cuman Cintain gak? Gak berhasil Itu padahal udah dari subuh Aku dari subuh tuh udah Gimana ya? Ngantri Sampe nginep di kosan temen Buat demi Untuk ikut Indonesian Idol Itu ngantrian musiknya? Audisi pertama atau ngantri pertama ya? Iya bener-bener Kayak audisi awal Sebelum ketemu juri Itu belum ketemu juri guys Jadi itu cuma Kayak Ketemu orang biasa aja Mungkin kayak staff atau crewnya ya Crewnya Indonesian Idol Jadi Mungkin juri ini kali Juri memang ngerti musik Cuman Dia Kayaknya crew doang biasa kok Mungkin dia crew yang punya selera musik Jadi kayak disuruh ngaudisiin sebelum ketemu sama juri Karena Kalo artis suruh ngejuri Maksudnya suruh apa? Suruh ngaudisi segitu ribuan orang Pusing juga kan Maksudnya Maksudnya Saring yang pertama itu Juri itu mungkin bukan dari kalang musik gitu ya Bukan dari kalang artis Lebih tepatnya Mungkin dia mau cari yang setidaknya Standarnya mereka gitu ya Buat masuk ke TV Buat masuk ke TV Karena ada audisi yang masuk ke TV itu kan sebenarnya yang Itu tahap 2 sih Masuknya sih kalo gak salah Karena aku tuh di tahap pertamanya itu udah Alasan gagal itu kenapa? Lupa lirik Nah kalian penting banget lah Itu kalo misalkan Di tahap awal ya Jangan sampe kayak aku lupa lirik Dan Yaudah ngeblank aja Jadi itu awalnya kan disuruh ngomong Eh eh suruh ngomong Suruh nyanyi kan dari rap Dan Yaudah aku pikir Oh yaudah rap aja Eh terus dia bilang Yaudah lanjutin Ya kan aku ngeblank ya Ya apaan manapun ini Bahasa Inggris gitu kan Kalo gak salah kamu cipta itu adalah Waktu saat ngantri aja itu kan udah ribuan Iya Dari subuh aku naik taksi Tapi inget banget Oh oke Dan itu gak salah Emang bener ya Antrian itu gak ada apaan Gak ada Itu berpelong-pelongan Siang-siang Panas-panas ngantri Bayangin aja dah Udah perjuangannya emang luar biasa sih Kalo aku bilang sih Kalo buat audisi-audisi gitu Jadi Emang salut banget sih Sama orang-orang yang bisa Apa ya Menang Bisa menang gitu Karena ya emang beneran itu Dari panas-panasan Terus Ketemu juri kan Ada atapnya gitu kan Di dalam studio gitu ya Nah Kamu waktu ngantri itu Ngantri untuk daftar dulu ya Ngantrinya awalnya gimana ya Bentar Kayaknya sih daftar dulu Cuma Ambil nomor gitu Nah cerita lucunya adalah Temen aku sebenernya kan tujuannya ngantriin aku doang Nah Terus Tiba-tiba Disuruh lah sama orang Si Indonesian Idol itu Sekarangnya Ya kamu sekalian aja Nah temen aku Oh yaudah gitu Terus tau lagu yang dia ingin apa Karena dia kan memang gak ada prepare kan Lagunya yang Bukalah kacamata mu Nah itu lagu apa dah Lagu jadul banget Tapi masuk Enggak juga Sama kita berdua Abis itu udah gagal Masari yang pelamanya Udah dua-duanya gagal Udah kita merot Tapi nasibnya jadi Moe Oh karena itu Waktu kita di kelapa gading ya Persis di seberangnya Moe Jadi abis selesai kan sedih kemarin Apa sih bali samudera ya Gak tau apa dulu aku lupa juga Itu kan seberangan ya Seberangan sama si Moe kan Jadi yaudah Kan kayak kita berdua Ah yaudahlah gagal Padahal udah capek Dari pagi sampe nginep Sampai Satu hari sebelum itu Aku nyanyi-nyanyi gitu kan Mati-matian dulu kan Eh tau-taunya gagal Jadi kita kayak merenungi nasib gitu loh Di Moe gitu Kayak sedih banget Berdua kayak Oh maksudnya Karena gagal jadi jalan-jalan? Iya Gak jalan-jalan sih Ya kan lapar ya Karena kan dari pagi belum makan Yaudah cari makan Nantri berapa lama? Iya Dari pagi subuh Aku dateng jam lima aja Itu udah ngantri udah kayak guler Nah maksudnya selesai itu berapa tuh? Selesainya jam berapa? 6.06 Jam 12-an Itu aja Itu aja Baru kayak tahap apa ya Pemisahan Jadi nanti dia ada Tandanya nih Misalkan nih kamu abisnya nih Abis itu kan nanti dikasih Misalkan kamu warna hijau Eh warna apa ya Aku lupa waktu waktu itu Misalkan warna hijau Terus warna kuning misalkan kan Udah nanti Kita dapet dulu Kita pegang warnanya Nanti pada saat di pengumuman Nanti dia pisahin tuh Yang dapet warna kuning sebelah sini ya Yang dapet warna hijau sebelah sini ya Nah baru dia umumin Yang kuning itu lolos misalkan Yang hijau ini gak lolos gitu Jadi ya udah Kalau yang gak lolos Ya udah langsung pulang Tapi kalau yang lolos Kayaknya ada tahap audisinya lagi Oh iya pasti Pasti Dan pas aku liat kan Yang lolos itu kayak Nah semuanya suaranya bagus Karena kan kita denger ya dari depan kan Jadi tuh ada yang memang untuk lucu-lucuan loh Masuk TV lucu-lucuan Makanya kita kan sering liat tuh di Indonesia Kayak ada yang lucu-lucu Padahal dia emang gak ada bakat nyanyinya gitu kan Pemanis Pemanis Biar penonton gak bosan kali ya Seru sih sebenernya kalau dibuat pengalaman Tapi kalau aku disuruh ngantri lagi aku gak mau Panas banget Berarti gak pernah lagi audisinya Terus juga mau ditanya sama temen-temen ya kan Kemarin gimana ya Padahal udah semangat-semangat ya kan Kayak taunya gagal ya Gimana mamanya juga kan ya Tapi Waktu itu Oh gak ya Kenapa Ya menang itu seasonnya siapa ya Ya gak tau udah 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 malas Udah malas tuh kan Udah malas tuh Habisan gue gagal gitu Tapi lucu ya Kenapa ya kalau menang audisi Kayak gitu-gitu yang nomor satu Biasanya Tidak seterkenal yang Juara betul-betulnya Iya gak Kayak Kalau orang bilang tuh Kayak udah semacam Tradisi Atau udah semacam Kutukan juara satu gitu loh Jadi tuh kalau juara dua Apakah lebih terkenal Kayak kita lihat aja Sekarang kan itu Liodra Juara pertama Juara kedua kan Tiara Andini kan Sekarang lihat aja Yang lebih terkenal mana Tiara Yang banyak dipanggil di TV Tiara Yang Leodra nya malah Istilahnya gak Belasen Tapi kalau Menurut Menurut gue ya Menurut Koko Menurut aku Menurut aku Yang kali ini Lebih beda Kenapa Karena Padahal Leodra bagus banget Suaranya loh Ya tapi maksud Koko gini Mereka berdua ini Terkenal di masa media sosial Itu udah wow banget Dan sekarang artis terkenal itu Maksudnya harus di media sosial dulu Gitu Leodra itu Lebih pemalu ya Bukan Jodra itu sebelumnya Itu udah ikut ajang di Ero Dia ikut ajang di Wananda Iya Masih sih Iya Harusnya dia bisa lebih terkenal Kan dia udah Terkenal itu kan Karena yang mangkuk Tapi sebenernya Kalau ngomong yang bakat Kan itu bagus Bagus Nah media sosial ini Media sosial ini Kan sebenernya Gimana ya Memisahkan siapa yang lebih terkenal Itu apa susah Ya sih Cuma kita Yang sering aku lihat di TV Kamu Ya aku sih Iya sih Karena patokannya aku Cuma kita lihat aja ya Kan si Leodra Ziva Sama si Tiara Kan upload Tiga musik Udah nonton Belum Itu judulnya sama Lagunya sama Dinyangin sama tiga orang yang berbeda Pasti kan warna atau suaranya Pasti berbeda kan Tapi lihat sekarang Viewersnya yang paling tinggi Punya Tiara loh Tapi sebenarnya ya Kalau Poco paling gak suka Itu yang kayak gitu Kenapa? Jadi orang hanya ngeliat dari jumlah viewersnya Ya iyalah Terus apa dong Biasanya kita kan liat patokannya Sekarang patokannya apa coba? Kalau misalkan orang di Tiara Kalau gimana ya Musik itu tuh Menurut Poco ya Musik itu gak bisa dilombakan Seni itu sebenarnya gak bisa dilombakan Ya iyalah sih Yang bisa dilombakan itu kan Nilai Gini loh Apa yang dilombakan pasti orang cari nilai Cari value gitu kan Value yang bisa diukur Seni kan dari awal gak bisa diukur sebenarnya Ya emang gak bisa Jadi akhirnya diukur apa hata yang haran Lucu dong Iya sih Yang dari tadi kita obrolin beberapa menit ini Kan kita bicara soal Mana yang lebih tulisnya banyak Artinya siapa yang paling terkenal Iya Tapi sebenarnya Apa ya Musik itu kan gak seperti itu Seni itu gak gitu kalau Poco ya Tapi betul Si Tiara itu juga bisa jadi Dia terkenal Karena kan si anaknya Maya Istianti itu Yang Dul Itu kan juga demen kan sebenarnya Karena gini Ya gak tau lah ini Ada gini Kalau Leodra nya misalnya Gini Gini Nah kalau Leodra Itu ada gini Belum tentu dong Ya iya sih Nah Maksud gue gitu Artinya gini Menurut gue mereka bertiga Bahkan mungkin beberapa peserta lain juga sangat bagus ya Nah Sehingga Menurut Menurut Poco ya Ajang pencarian bafat itu sebenarnya adalah Ajang bagaimana menunjukkan pereksistensian lu aja Iya sih Leodra eksis Siva eksis Selanjutnya Tiara eksis Tiara eksis Tiara eksis Tapi after death Itu kan challenge nya Iya emang Makanya kan selalu dibilang kan Istilahnya dunia yang sesungguhnya ya Itu setelah kompetisi berakhir gitu Maksud gue adalah Sekarang itu berarti cuma cari lomba-lombaan eksistensi Nomor satu Padahal harusnya kebanyakan Tadi sekarang aja eksistensi Makanya itu kenapa Olpin bilang Coba lihat viewers nya mana yang paling banyak Padahal mungkin yang lebih sedikit paling sedikit lihat ada yang lebih tidak Bagus nya gitu Media sosial itu kayak Isonya itu tempat buat lu Narok konten Jadi kalo mau terkenal Mereka harus taruh banyak-banyak konten aja Iya betul Tapi kalo ngomongin kualitas Orang yang kasih konten paling banyak juga menentu kualitasnya bagus Nah tapi yang bertiga ini Warnanya itu wow sih Iya Gua jujur aja ya Nggak ikutin mereka Cuma nyokap ikutin Oh iya Karena nyokap Kok kemarcaya mah Leodra Biasa sih kalo yang udah berumur Biasa suka sama Leodra Karena dia suaranya tuh kayak seorang rilas Saya tidak terlalu mengenah namanya Tapi saya kenal Leodra Karena Koko pernah review Leodra Satu lagi yang namanya itu loh Zipa Zipa yang agak kecil gitu ya Nyokap suka sama dia Tapi dia juga Tiga Tiga Apakah nyokap peduli Dia juar tiga Tidak Dia suka dengan Zipa itu Imut-imut gitu Iya Mereka tiga Kasih warna berbeda di season itu Season mana Tapi Tiap seasonnya ada aja sih Maksudnya Apa ya Perbedaannya lah Maksudnya Unik-uniknya gitu kan Tapi kalo Ya emang ada warnanya sih Masih-masih gitu Eh by the way Sorry agak berisik Karena kita lagi nge-resto ya Iya Jadi ya Saya sebenernya tidak terlalu peduli Betul Saya masih asik aja ngobrol Tuh Ada kreakan tuh Tuh Para koki-koki Koko-ko Lanjut lagi Itu ya Kalo audition ya Musim ini sih keren sih Tapi waktu zamannya Kok di otak aku Narni Ya siapa sih namanya Si Narni sama film ya Si siapa tuh Narni Aduh Oke nanti kita akan tunggu Sambal peninget ya Tapi kalo jujur sih sebenernya menurut koko pribadi Audisi atau lomba itu sebenernya koko kurang suka ya Contoh nih ya Sebenernya kita tidak bagus Dari-dari dengan contoh sih Engga-engga 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 Tidak tahu bisa Apa itu contoh 88 Rising Perwadil Indonesia Itu lah ikut lomba deh kayaknya Iya gak aja Itu audisi gak ada Karena menurut gua Mereka Rich Brian Asalnya kan ada satu orang Indonesia lagi Nicky Ada kan Nicky, Rich Brian, sama Stekanok Tri Nah misalkan ada beberapa lagi lah Indonesia Lu masih sih? Ada Seingat gua sih ada ya Tolong kasih tahu ke gua di kolom deskripsi Eh kolom deskripsi Komentar Bener apa gua Kita kenapa sih hari ini berlibut banget kayak ngomong Terus makan misalkan Kenyang Mereka ini tuh memberikan warna yang berbeda Di musik mereka Jadi menurut gua Seunik-uniknya lu Baru lu jadi lu Iya Karena tuntutan media sosial sekarang tuh adalah Sebagus apa lu udah pasti Dan seunik apa lu Iya Yang dicari malah yang unik sih Yang berbeda Yang gak ada Yang lain-lain Kayak di tiktok juga kayak gitu kok Kalau di tiktok itu Iya Maksudnya Kalau kayak aku lihat ya Yang lagi dimuasain tiktok sekarang itu Dia memang yang punya ciri khas Misalkan ada satu tuh Yang kemarin yang terkenal Gara-gara dia Gak bisa ngomong korea Tapi sosokan ngomong korea Jadi kalau misalkan ngomong nih Misalkan Quendi Imida Aku mau Imida Beli satu SEO gitu Jadi kayak apa Dia gitu Kayak diplesetin gitu kan Tapi itu lah jadi viral Dan jadi lucu Dan jadi Apa ya Jadi habit Gitu loh Orang ngomong korea kayak gitu Maksudnya Setuju sih Karena di Youtube juga begitu Ya ada ciri khas gitu loh Sekarang yang bagi tuntutannya penonton media sosial itu adalah Siapa yang paling beda Ya gitu Ya berkualitas pasti Tapi beda Lucu dan lain-lainnya kan Itu justru Apa ya Gimiknya dia kan Yang harus berbeda sih Nah aku bingung nih Juga Juga Oh Juga Juga Kenapa Juga Aku berbeda gak sih dengan lagi Aku unik gak Kalau menurut 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 karena dicoba beberapa hal yang lain jadi yang bener adalah lakuin aja betul 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 jangan mau cari bener sih bangus mau beda tapi kalo sibuknya lama disitu gak jalan jalan apalagi media sosial ya kamu kecil waktu udah ketinggalan kereta soalnya emang trennya beda beda bentar trennya gini misalkan kita gak ngikutin misalkan kita baru ngikutin itu telat orang tuh udah abasi jadi lakuin aja sekarang mulutnya gitu karena kalo ikuti netizen itu gak ada habisnya mendingan tuh bikin aja kayak sekarang nih kalo misalnya pokok lu bikin podcast gitu ya mau nunggu alatnya pokok misalnya gak ada budgetnya gitu gak buat buat dong mending seadanya aja di taman bermain di tamannya dengan musik musiknya saya gak perlu lagi pake musik latar udah ada makasih ya kedai pokok udah enaknya di lantai ini tidak ada orang kita berdua aja karena sekarang udah malam sebenernya udah setengah setengah malam dan sepi jadi pake aja jadi manfaatin aja apa yang ada jadi buat kalian yang mau bikin konten bikin aja gitu kamu gak pernah tau kayak dulu pokok bikin youtube ya menonton dikit sampai sekarang sih maksudnya tapi dua aja gitu enjoy gitu aku juga yang aku lagi lakuin sekarang kayak gitu walaupun di tiktok aku tuh ya yang nonton tuh paling cuma 35 ih mentok-mentok paling berapa sih 40 ada sih yang ratusan cuma ya sekali tempo aja gitu loh gak terus-terusan kan tapi ya karena koko wendy masih semangat gitu kan istilahnya jangan jangan lihat viewers gitu kan nanti kita kreatif nanti juga hasil akan mengikuti kan jadi yaudah aku ngelakuin aja terus juga ada salah satu tiktokers yang aku suka banget namanya stefanidish cuci stefanidish kalo kamu notice jadi dia tuh kayak mengupload gitu loh maksudnya dia tuh emang waktu bikin tiktok itu kayak dia gak mengharapkan apa-apa gak ngarepin viewers gak ngarepin apa tapi dengan sendirinya dengan keunikan yang dia punya dengan kreativitas yang dia punya terus dia orang meledak aja gitu maksudnya video-video dia dan dia jadi punya banyak followers dan itu apa ya pikir ya juga ya maksudnya mungkin saat ini mungkin orang belum notice gitu loh sama video-video yang aku buat tapi mungkin someday gitu kan mungkin bisa jadi cuma ya itu si stefanidish bilang kalo misalnya lu liat ke viewers pasti lo akan ngedown gitu loh tapi ketika lu ya cewek kalau kita cowok sih itu cewek kita cowok sih gak terlalu pusing ya enggak tapi ada juga temen-temen aku yang kayaknya sama viewers kalau udah gini dikit nih viewersnya dikit pasti kayak pusing ah udahlah males ah udahlah gak mau nonton ah udahlah gitu kalau saya sih tidak terlalu pusing ya aku sih sebenernya masih kadang jadi misalkan aku habis upload waktu kayak masih kadang liatin gitu loh berapa nih fior sapu kalau udah begini tapi kalau aku sih lebih kalau aku rasain ya ketika orang udah gak peduli sih satu orang aja udah kayak bilang even lu kreatif even lu keren even lu apa ya tapi yang positif lah ya jadi kayak semangat lagi jadi kayak semangat lagi buat bikin video gitu loh ya gitu sih maksudnya kita emang butuh orang-orang sekeliling yang semangatin ya gak peduli semua orang suka gitu tapi at least ada orang-orang yang memang support gitu pasti akan bikin kita tuh jadi semangat betul yang penting kan konten kita gak membahayakan gak alay yang alay dalam tanda putih sebenernya adalah tidak memberikan orang lain iya dan merugikan diri sendiri juga kadang gak ada orang yang gak hati-hati sampai celaka gitu kan itu kan yang alay yang norak gitu makanya kalo Olvin ngelakuin tiktok ngelakuin media sosial gue sangat support karena menurut gue kayak angkatan gue aja ya yang main youtube tuh dikit gak ada berasatu persen nih angkatan temen-temen kokong gak ada kayaknya nih main youtube gitu ya kayak misalnya mungkin instagram lain-lainnya ada tapi sebenernya itu challenge-nya challenge-nya kenapa gue bikin youtube adalah ada sesuatu yang pengen gue share ada sesuatu yang pengen gue kasih tunjuk dan kalo gue tunggu-tunggu sampe gue uni gue tunggu-tunggu sampe gue apa istilahnya gue nyongkotan yang bagus waduh gak bikin kali sampe ini iya kalo misalnya kalo bikin ke Olvin bikin tiktok gue sangat support sih iya yang penting jangan lupa jangan lupa ya viewer saya koko ini liat tiktok Olvin ateh gak hahaha ya ya walaupun gak lucu ya ketawa aja udah iya iya oh kan nonton lucu gak lucu abu orang lucu lucu serius terus emang bikin sampe ketawa oh enggak terus terus terhibur itu gak harus menjadi itu ya kan ekspektasi aku kan aku bikinnya kan biar orang ketawa jadi kan jangan berekspektasi ya namanya kita bikin konten gak apa-apa tapi gini ekspektasi itu jangan jangan sampe kayak iziannya kalo gak terjadi jadi seti karena ini loh kamu kok pengen bikin sesuatu yang menghibur kamu udah bikin standart nih terhibur itu adalah konten lo terbang-bang gak juga kayak misalnya video terakhir yang kamu buat gitu ya koko terhibur kok kok betul itu terhibur nonton ya guys penasaran gak kayak misalnya apa ya kayak kita nunggu detik setelahnya bakal setiapa gitu oh iya iya kayak muncul rasa penasaran terus kayak hahaha koko terhibur itu kayak gila ini sih keterlaluan sih ini si orange kacau sih gitu loh itu udah terhibur sebenarnya yang kayak kamu ada satu video yang dia jadi kayaknya cuma 0,0 sekian detik dia jadi cowok aduh malah serius karena karena kan ceritanya begini juga gitu loh oh gitu itu yang pengisi disini itu loh iya peran si cowok itu bener-bener membantu ya membantu dan kepikiran maksudnya gak semuanya begitu loh fans lainnya tuh malah kesitu gitu loh iya kayak kamu kan mau nunjukin temen kamu si Elsa itu yang jadi fans lainnya enggak di beberapa detik yang keberapa kamu jadi fans lain jadi cowok gitu loh iya iya tapi ya lima tiktok terakhir kamu mikir itu ada satu video yang gua gila banget apa yang kamu nyanyi oh wah itu sih kacau sih waktu Ovin kasih lihat enggak Ovin kan kalo abis selesai bingung tiktok pasti share kalau gue ini biar di review gimana gitu kan ya sebenernya gua tidak minta ya tapi kalo dikasih gua sih enjoy aja gitu tapi ada satu video yang di nyanyi cuma gak ada berapa detik ya kamu duet gitu kan nyanyi wah di bawah semenit lo ya sakit sih gua pengen ngomong aku sakit aku sakit gua pengen ngomong lagi di rumah gitu wah akhirnya kirim ini terus gua denger wah wah pas bagi suara sama udah mau sakit-sakit wah koko bilang sakit sih langsung gua kasih lihat ke mama ma udah denger loh udah karena kamu kan taruh di facebook mama kan buka facebook sakit ya sama ya unyak aku tuh gak ngerti maksud sakit unyak aku cuma bilang wah emang bagus katanya gitu thank you tangga makasih bener bagus bener wah gue denger berkali-kali kacau itu kacau lah cuma satu kata itu kacau kacau sih makanya kalo misalnya kamu bikin lagi kayak nyanyi itu support banget iya cuma itu sebenernya juga faktor si cowok yang nyanyi itu juga bagus sih iya iya pembagian suaranya dia bagus masuk gitu misalnya si cowoknya bagus si cowoknya bagus pas si cowoknya kasih ruang buat membagi suara kamu gak masuk gitu iya kok sebenernya pake nadanya tuh nada yang normalnya seharusnya dia improvisasi kalo gak kau perhatiin ya cowoknya yang improvisasi malah betul ya iya tapi apapun itu hasilnya soke banget betul gak ada yang gimana karena gue pernah ya bikin video reaction oh iya review lah sebenernya denger lagu duet yang gue malah sebut namanya karena gue kena disitu karena banyak yang mislik karena tidak mengerti kata-kata gue jadi gue tidak bukannya tidak menyukai si penyanyi cowok dan ceweknya tapi gue bilang bahwa penyanyi dia tuh susah iya pada saat mereka bagi suara gue gak nemu kemistrinya gitu penyanyi dia tuh susah nah kamu kemarin nyanyi itu di tiktok wuh dapet banget nah makanya sebenernya sih kalo untuk suara cowok yang untuk kita nyanyi ya di tiktok sih banyak cuman aku kan pasti sebelum itu coba dulu kan pas aku coba tuh cuma dia doang yang paling masuk dan rata-rata tuh semua lagu yang dia coverin gitu yang untuk kita duetin itu emang masuk sama suara aku nah kalo cocok yang lain tuh gak tau ya entah ketinggian suaranya gak cocok gak cocok gitu padahal suaranya tuh bagus-bagus iya duet itu tuh gak gampang gitu loh susah-susah cocok-cocokan cocok-cocokan kemistri di suara kemistri di feel aku ngaruh nah waktu review reaction lagu itu kok kena tuh dia bilangnya gua gak ngerti nyanyi emang gua gak ngerti nyanyi gitu loh tapi seleraku bagus tapi gua kok bisa kan nyanyi iya tapi selera saya lebih bagus di selera musik saya sebenernya iya boleh dong saya sombong atas ketidakmampuan saya nah itu it's okay iya tapi emm bukannya jelek tapi duet tuh susah sebenernya walaupun ya pencipta lagu itu bilang bahwa duet mereka tuh bagus buat gue sih enggak gitu loh cowoknya suaranya bagus ceweknya suaranya bagus tapi menurut gua sih gak masuk aja lagunya susah gua gak mau sebut namanya itu lagu susah loh lagu-lagu yang saya kenaaan disitu iya tapi tapi saya bukan kayak kayak suara cewek atau suara cowok saya sangat suka mikam tua tapi nyanyi lagu itu menurut gua sih agak agak mereka bisa lebih wow tapi kalo ko-ko-ko ya pengen sih kamu bisa bikin tiktok ini ini lagi sih ya nanti lah karena saya bukan karena saya dekat dengan olvin ya tapi suara olvin tuh bagus makasih emm butuh banyak konten-konten yang menunjukin suara kamu nah tiktok kan kamu main nih bahwa itu gitu tunggu ya ya kamu juga lanjutin yang kocak-kocak itu tiktok dia tuh banyak yang kocak-kocak jadi makasih bikin yang kocak tuh susah loh komedi itu susah banget emang dari lo tuh pengen bikinnya tuh komedi gitu kan walaupun ya aku ini yang main orangnya gak terlalu lucu cuma pengen aja gitu maksudnya orang pulang kerja capek gitu kayak liat video aku tuh kayak yang terhibur gitu jadi sebenernya tujuan aku bikin itu itu maksudnya untuk menghibur orang tapi menghibur kamu juga kan iya orang yang lagi stress ya kan pusing kerjaan ini itu nonton video aku ih kocak juga ya ih gue banget nih gitu jadi kayak menyegarkan pikiran aja gitu biar gak butuk-butuk banget gitu aku tujuannya sih bikin tiktok untuk komedi gitu dan walaupun ada sebagainya yang bilang aleluvin gitu gak apa-apa aku malah bales dengan ya kan gue kreatif kalo misalnya lu bisa lu buat aja betul gak semua orang tuh bisa loh maksudnya untuk menjadi kreatif cuma misalnya tuh komen lu alay lu ini ya negatif-negatif lah ya tapi gak sama lu pusing lah maksudnya selagi emang kita merasa kita gak seperti itu ya kita gak alay malah kita tuh tujuannya mulia dan baik untuk menghibur kenapa kita harus pikirin untuk pendapat orang lain yang kayak gitu gitu loh mulai ngegasi mulai ngegasi gak apa gak emosi tapi kemarin ada temen aku juga ini kan maksudnya malah ngomong depan aku langsung kan aleluvin ya aku jawab aja enggak kok aku cuma mencoba menjadi kreatif dan produktif gitu aja sih berat ya iyalah mungkin itu ya kalo tanggapan kita terhadap mereka kayak kayak pol sih gak pernah ya gituin ya tapi pernahnya tuh ya di kolom momentar iya walaupun sebenarnya tujuannya tuh bercanda ngerti sih bercanda maksudnya kayak ngatai alay lu main tiktok karena kan tiktok itu udah identik dengan kata alay gitu tapi aku gak menganggap itu ih tapi aku gak menganggap itu alay gitu loh karena aku udah ngerasain dan aku tuh liat di kayak homepage nya tuh kayak ih kreatif-kreatif kok maksudnya mereka tuh buat beda dari yang lainnya alay itu alay itu tuh standartnya abu-abu iya kayak misalnya kalo koko ngomong kayak begini gini-gini-gini alay gitu padahal mungkin ngomong enggak gitu iya 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 contoh ekspresi misalnya gitu ya ekspektasi orang beda-beda betul nah ekspektasi orang beda-beda dan alay itu emang abu-abu sih cuman kalo banyak ratusan orang bilang itu alay sudah kamu alay iya jadi sejauh ini tuh dari sekian banyak ya itu lebih banyak kayak Muji jika dimang bilang aku alay kan padahal yang bilang alay itu iya baru dua orang kok yang bilang alay iya sisanya sisanya Muji maksudnya kayak kamu kreatif rata-rata pada bilang ih kreatif ih kepikiran aja ya gitu jadi kayak aku tuh gak terlalu musingin ada yang bilang juga ih kocak ya berarti pesan aku tuh nyampe loh ke yang nonton gitu kan dan itu rata-rata yang komen yang entah gak terlalu kenal deket entah juga gak kenal gitu loh pagi gak kenal deket ya saya lebih gak pusing sih iya iya betul tapi gak kenal gitu ya maksudnya karena jangan dibales loh iya karena kalo dibales gak kenal ada sih waktu kemarin tuh kan ngechat kan dia bilang hi lalalala lalalala terus kayak aku cuma kasih jempol doang gitu mungkin ekspektasi dia aku bakal yang bales panjang lebar tapi aku cuma kasih jempol doang maksudnya aku bukan sobo dia bales ya bales dia bilang kamu bisu ya gak bisa ngomong gitu iya tuh aku udah bilang gitu saya langsung blok biasanya iya beneran karena menurut gua apa sih gitu gak aku bales aja kalo lalal gua gak bisa tuh kok terus dia bilang nah gitu dong nah itu aku bilang jangan dibales karena dia seneng aja ya netizen itu tupang mancing ya karena dia seneng beneran dek semakin kamu merespon tuh semakin mereka masuk nah jangan bikin dia berhasil mungkin setelah video ini dia akan mau sering misalnya nih ya biasa mulai komen kamu itu mungkin orang lain komen kamu lagi kalau kamu ngeliat komennya itu mulai ah what did you do jangan dibales kalo kayak koko pernah bales itu aku ngancem sampe mau bunuh gitu mungkin karena koko ngomong padahal aku perhatiin koko gak ngomongnya gimana ya dia bilang mungkin dia panas kali panas dia lagi dapet lagi menskruasi batasan koko itu adalah kalo dia udah mulai ngancem kowal atau belum enak kan karena kalo kita bales dengan ngomong dia seneng iya emang makin seneng sih tau sih sebenernya cuma ya aku pikir juga setelah itu dia cuma ngomong lagi gitu dong terus udah maksudnya aku gak bales lagi apa-apa lagi dia juga gak komen apa-apa lagi gitu kecuali dia annoyingnya sampe yang ngecat terus ngata-ngatain aku itu pasti aku block sih cuma maksudnya ini kan cuma ngatain sekali gitu doang jadi aku pikir ya wadah lah gitu gak terambil busing gitu loh biarlah lu gua kasih free menikmati konten-konten gua ya kan biarlah lu terhibur biar otak lu tuh jernih dan gak ngata-ngatain orang mulu gitu maksud gua jadi berhenti memberikan negatif tapi kalo I speak negative comment gitu ya tapi kalo mau memberikan masukan atau kritik yang membangun gak apa-apa biasanya tuh yang kayak gitu-gitu ya terima yang tak mistake misalnya dia iya kayak kemarin juga aku dapet kan kritik aku udah cerita sesama QMD jadi aku dapet kritik tapi membangun maksudnya dia bilang katanya eh Finn video lu belakangan ini udah mulai bertele-tele nih untuk jalan ceritanya gua lebih suka yang to the point tapi setelah gua pikir-pikir iya juga sih maksudnya gua masukkan itu satu contoh ya masukkan unsur-unsur yang kayaknya perlu bertele-tele kayak halusnya bisa langsung punchline-nya tapi gua tuh muter dulu muter perkenalin si ini ini kakaknya ini ininya gitu loh jadi emat terlalu bertele-tele dan buat penonton bosen itu menurut gua kritik yang mamun itu gak apa-apa kayak gitu karena tujuan lu baik untuk membuat gua semakin lebih baik tapi kalo misalnya kritik yang ngata-ngata yang gak jelas gitu gua sih gak ambil posisi tapi kalo udah ngomongin kepalamu hilang nah saya blog ya maksudnya kayak gitu itu sangat pokok ya kalo teknis-teknis juga gak harus ikuti 100% karena kita mau jadi pusing ingat konten kreator kalian yang menikmati bukan kalian yang meminta kami itu enggak jadi kalo misalnya ada 100 orang minta kamu bikin video tentang kemudian kaca kamu gitu karena kamu gak pengen banget kamu pengen gitu tentang yang gak usah diikut ya tapi kadang sekarang malah kalo di tiktok gitu ya maksudnya kayak kasih challenge tapi ada tujuannya sih misalkan kayak ayo dong kalian kasih yang gua challenge tar gua lakuin tapi kalian donasi ya itu waktu aku gimana kalo kayak gitu di tiktok tuh lagi banyak kayak gitu karena kan sekarang nih kita kan lagi covid nih jadi dia tuh me kau jelasin dulu iya jadi misalkan nih kayak challenge gua dong gitu terus nanti kan di tiktok ada tuh misalkan coba lu makan sambal pake kecap pake garam pake gula misalkan gitu nanti dia ngelakuin nih nih aku ngelakuin ya jangan lupa donasinya gitu nanti donasinya itu buat si covid-covid itu lah kalo menurut saya mendingan kamu bikin tiktok yang meminta mereka langsung buat yang butuhkan ini dong tapi dia gak tau siapa yang butuhkan kan dia tuh melalui tangan dia gitu di kumpulin terus nanti dia oh benar dia mau berikan maksud gua kalo lu niat memang lu niat gitu ya lu bilang gua punya temen punya atau misalnya gua punya link nih untuk kalian yang punya kemampuan lebih untuk itu kalo misalkan dia memberikan challenge itu bisa berbahaya loh iya lah dong kalo itu challenge-nya ada-ada aja gitu gak bongo dan netizen kayak oh sengaja nih maksudnya kayak sengaja mengambil kesempatan itu gitu loh jadi kasih challenge-nya aneh-aneh tapi dia donasinya tinggi misalnya itu dari netizen ya? iya dari tiktokers dari tiktokersnya dari tiktokersnya ngelempar ke netizen ayo sini kasih gua challenge tapi lu donasi ya nanti gua lakuin tapi tiktokersnya dengan pokok dia cari traffic supaya orang bisa nonton dia supaya dia punya itu namun kokos itu gak bagus ya dan jangan itu jangan dicontoh ya karena saya gak boleh bayang-bayang kalo di youtube itu banyak kasih giveaway youtuber kasih giveaway itu aneh tapi sekarang emang kayak gitu lah tujuannya apa? tujuannya mau naik infus naik infus naik infus iya emang gitu emang itu salah satu teknik marketingnya tapi apakah dia menjadi kontentrator? ya bisa jadi tidak dong ya bisa jadi bisa jadi tidak ya enggak bisa jadi memang apa konten dia? memberikan hadiah? bukan kalo kayak olvin nyanyi terus ditonton seratus ribu orang dia kontentrator iya dong iya sih kalo ke olvin mungkin itu bisa jadi bagian dari gitu kalo menurut saya tidak kamu itu kontentrator bukan membawa kuis lo iya dong iya 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 bener gak maksud gue lu mau cari traffic dengan cara lo bikin karya kayak olvin tapi kalo kayak Mba In Wong gitu ya itu kan dia juga ada giveaway nya tapi kan mungkin gini maksudnya giveaway nya itu di diinfoin di awal tapi setelah itu kan dia ada kontent nah itu boleh tapi aku kayak gitu maksudnya kan gak selamanya giveaway kalo Mba In Wong dia gak butuh traffic Sudah banyak, dia melakukan giveaway itu karena dia sudah sangat banyak penontonnya. Giveaway itu kalau gak salah, nih kalau gak salah ya tolong dibenarkan. Tolong dibenarkan, tolong di koreksi kalau saya salah, dia itu punya sponsor. Kalau gak salah, giveaway yang diberikan itu bukan uang dia, tapi dia sponsor. Jadi dia itu mau bawa sponsornya ke dalam konten dia. Abis itu dia baru konten dia masuk ya, itu yang tepat. Tapi kalau misalnya ini ada satu konten kreator yang dia tahu, wah saya butuh traffic nih. Dia bilang, bukan giveaway. Itu udah lucu loh sebenarnya. Kalau kamu mau terkenal, mau dikenal dengan baik, buatlah karya. Seperti misalnya kayak gini, kok sih gak bilang ini karya ya? Ngobrol gini tuh menurut gue sih, bukan karya menurut gue. Ini karena kesenangan aja ngobrol gitu. Tapi kalau apresiasinya ditonton sampai ratusan ribu, jutaan, karena kita ngobrol seperti ini. Itu, Nus. Saya tidak mengajar viewers. Kalau mau saya mengajar viewers, saya buka baju. Saya lari-lari tengah jalan. Keposokan. Tapi saya tidak melakukan hal itu. Jadi, maksud kok adalah, hal-hal yang dilakukan tiktok terus tadi, dengan giveaway, sangat apa ya, itu pilihan yang sangat terakhir. Mendingan kamu konsisten dengan apa yang kamu buat, kok konsisten dengan apa yang kamu buat. Ya mungkin dia kehabisan ide juga kan? Nah. Ketika anda kehabisan ide, sebenarnya anda itu harus banyak komunikasi sebenarnya. Mendengar, melihat, merasakan. Kayak misalnya gue lagi terinfluen sama podcast, misalnya gue buat seperti ini. Tapi, saya tidak yang buka baju. Saya bersemangin. Gitu. 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 Maksud kok, untuk menarik trafik gak harus begitu. Tetap gue lakuin apa yang gue suka dan gue lakuin. Gitu. Seperti saya kan, suka ngobrol. Ovin juga suka ngobrol, suka nyanyi. Suka hal yang komedik, apa ya, komikal ya sebenarnya. Dia lakuin itu. Dia nemu media sosialnya yang pas buat dia. Gue nemu media sosial yang pas buat gue. Gitu. Mungkin saya dengan seperti ini, saya bisa jadi, apa ya? Penyar radio mungkin ya. The next Deddy Coruso. Oh. Saya tidak sanggup seperti ini. Mas Deddy. Laku mas Deddy susah. Master Deddy itu gila sih. Iya. Tapi, ini aja. Maksudnya, pelampiasan. Kita mau ngobrol kayak gini kan. Lantai 2. Kokoho. Dan ini sudah jam 9. Oh iya. Tadi masih peseng. Cuma bisau sampai jam 9. Jadi kita sudahi saja obrolan ini. Kata-kata terakhir sebelum pulang. Buat TikTok. Sekarang. Jangan lupa lihat TikTok. Jangan lupa. Lihat TikTok lagi. Lalu juga jangan lupa like. Subscribe dan share. Comment. Kok gak kompak sih itu lama? Ya, seperti itulah. Like, comment, subscribe. Dan share. Dan buat TikTok. Tunggu dulu. Ayo ulangin. 1,2,3. Like. Share. Comment. Subscribe. MCUA TikTok. Lupa. Assalamuali. Assalamuali. Chiang! Tunggu. Tunggu. Tasas panas. Itu dia. Beautiful. Dan datang. Simul. Tunggu. 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 Terima kasih.